Halo sahabat STB Kali ini kami akan memberikan tips Agar Lovebird Power mau makan sendiri Sebelumnya Jangan lupa klik tombol like Comment dan subscribe Karena itu sangat membantu kami Dalam berkarya untuk memberikan Cup Halo sahabat STB Kali ini kami akan sharing Tentang cara agar Anakan Lovebird bisa makan sendiri Atau belajar makan sendiri Tanpa lolok Sebelumnya jangan lupa klik tombol like Comment dan subscribe Karena itu sangat membantu kami Dalam berkarya dan memberikan tips Yang kami ketahui Dan beberapa pengalaman kami Dalam jungle ini Langsung pada inti video kali ini Yaitu memberikan tips Anakan agar Mau makan sendiri Jadi anakan biasanya Mau makan sendiri itu setelah Bulu Anakan ini sudah full Jadi tanpa ada terlihat Dagingnya Tapi sudah tumbuh bulu ini sekitar 1 bulan setengah Atau 1 bulan lebih lah Itu lovebird Mau belajar makan sendiri Caranya cukup mudah Cukup kita sediakan biji-biji yang lengkap Atau dagung Yang sudah di rajang kecil-kecil Atau pakai kangkung Bisa Dan pakannya intensitas pakan Sedikit dikurangi Apabila biasanya kan Sampai benar-benar kenyang Itu sedikit dikurangi Dan juga intensitas ngeloloh Biasanya sehari 4 kali bisa dibuat 3 kali Sampai 2 kali sehari Jadi pagi Siang Sama sore Kita buat Pagi Sore dan malam Itu bisa Dan Serta Pakainya loloh ini Pakai sendok Kan saya biasanya pakai spread Ini bisa pakai sendok Caranya seperti itu Setelah itu Pelan-pelan Bisa Semakin Umur lobet Ini semakin dewasa Pasti Intensitas ngeloloh Bisa dikurangi Dan pastikan Sampai lobet Paut Anda Benar-benar Bisa makan sendiri Jadi tetap Walaupun dia Mau makan sendiri Tetap kita pantau Karena ya Kan Harus kita pastikan dulu Benar-benar Makan sendiri Karena Lobet segini Pun saya masih Sepet ini Umur hampir 2 bulan Masih saya Sepet yang sebenarnya Memang Sudah bisa Makan milet sendiri Namun agar Lobet tetap Jinah Tidak Terlalu Kesit Atau terlalu liar Jadi Pada intinya Untuk Kita belajar Agar Lobet Paut Bisa makan sendiri Yaitu Intensitas Loloh Kita kurangi Dan juga Kita sediakan Makanan Sayur Maupun Biji-bijian Yang lengkap Seperti itu Dulu Tips yang bisa Saya sampaikan Atau pengalaman saya Di video kali ini Apabila Kalian ada Tips yang lain Bisa ditulis Di kolom komentar Dan akan Kami bacakan Di next video Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Dan Jangan lupa Klik tombol like Comment Dan subscribe Salam Bisa Bisa Terima kasih